Selamat pagi Ibu Elia dan teman-teman hari ini saya akan menjelaskan tentang PAS Matematika atau pembuatan batik melalui aplikasi atau website GeoGebra. Di sini saya telah membuat batik dan setelah ini saya akan menunjukkan video penjelasan dan cara pembuatan. Dengan mungkin ada 8 proses transformasi geometri, mungkin ada refleksi dan rotasi yang saya gunakan. Jadi mungkin refleksinya ada melalui sebuah garis atau titik dan juga rotasinya melalui sebuah titik. Mari kita simak motif dan proses pembuatan batik dari saya di video setelah ini. Nah setelah ini maka pertama-tama yang diterapkan adalah membuat kotak lalu membuat belah ketupat dengan sisi yang sama lalu kita buat batiknya. Setelah itu kita pindah ke sampingnya. Kita buat motif batik lalu kita besarkan dan kita berikan ornament di bagian batik tersebut. Supaya apa lebih cantik. Ini kita di sini membuat bintang dari mungkin kalau kalian tahu sebuah negara gitu. Ya di sini. Lalu kita coba refleksikan dan juga lalu kita rotasikan. Jadi di sini letaknya adalah refleksi lalu ada rotasi. Yang pertama refleksi untuk sebuah garis dan rotasi untuk sebuah titik. Lalu setelah ini kita buat lagi motif kedua yaitu di sini kita ingin membuat bintang lagi tetapi motifnya berbeda. Di sini kita mungkin ingin membuat bintang yang ada di sebuah animasi seperti itu tapi kita malah membuat bintang yang berbeda. Tapi tidak apa-apa ini kan bagus jadi kita gunakan saatnya kita ganti lalu kita buat lagi yang baru yang lebih sesuai imen yang ada. Lalu ini kita buat jajar-jajar terlebih dahulu dan kita lanjutkan dan sudah mulai terlihat motifnya benar-benar. Halo Kita aplikalkan garis-garis lagi Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah makin terlihat cantik ya bisa dilihat untuk bentuknya aja sudah sangat mewah dan megah. Jadi terdapat 3 bintang yang sudah kita buat lalu di sini kita ingin pertama kita gajar-garis ujungnya sehingga membentuk sedikit bulat juga. Nah lalu sudah menjadi seperti ini lalu kita hilangkan dulu live-labelnya supaya lebih bagus dan enak dilihat. Setelah itu kita refleksikan menggunakan titik. Jadi yang tadi itu kita hapus dan kita refleksi menggunakan titik lebih dahulu ke atas lalu kita refleksi ke bawah menggunakan titik tengah. Nah lalu kita rotasikan ke kanan dan rotasi ke kiri seperti itu, lalu itu titik tengah. Nah ini kita buat motif sampingnya yaitu ada bulat dan ada bintang yang tadi kita buat juga. Ini kita refleksikan sedikit ke kiri, kita rotasi sedikit ke kiri, lalu di sini juga kita gunakan rotasinya sangat banyak untuk ke kanan dan kirinya sehingga semakin banyak bintang di tepinya. Untuk memenuhi motif barit tersebut, lalu kita rotasikan kembali ke kanan atau ke bawah dan ke bawah kiri juga ya. Terima kasih telah menonton! Lalu kita rotasikan kembali seluruh motif yang ada di sini, pertama ke kanan melalui titik yang super tengah atau yang paling pusat ke kanan, lalu kita rotasikan ke atas dan ke bawah sehingga membentuk total ada 5 buah motif. motif dan di sini yang titik tengah tadi kita refleksikan atau kita rotasikan ke kiri atas lalu ke kiri bawah juga lalu ada kanan atas dan kanan bawah. Jadi sekian total ada 9 buah kotak atau 9 buah motif yang motifnya cuma mungkin ada 2 dan ada 9 kotak ya. Seperti itu sekian dari saya mungkin penjelasannya adalah di sini kita menggunakan banyak sekali refleksi dan rotasi atau mungkin ada berapa? ada sangat banyak, jadi untuk merefleksikan ke bawah lalu merefleksikan ke atas juga lalu ada rotasi mengelingi, lalu ada rotasi untuk ke kanan sedikit dan kiri sedikit, lalu rotasi untuk memutar semuanya. menggabungkan dan memperbanyak ke kanan dan kiri sehingga semakin simetris juga untuk dilotasikan tersebut ya. Sekian dari saya, terima kasih.